selamat menikmati Nah, jadi seperti ini ya tampilannya Nah, kita akan mengulas secara komplit yaitu mulai dari spesifikasi, uji power, uji akurasi, full set dan juga perbandingan dengan senapan angin yang lainnya Nah, bagi sahabat bediler yang ingin request video lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat bediler Oke, langsung saja sebelum lanjut ke video berikutnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel youtube ini dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru seputar senapan angin dari Jaya Airifel Oke, langsung saja yang pertama kita akan mengulas spesifikasinya terlebih dahulu untuk senapan angin ini sangat direkomendasikan untuk berburu jenis hewan kecil, sedang maupun besar yaitu seperti hewan biawa, babi, tikus, dan juga hama lainnya dan untuk senapan angin ini memiliki panjang laras 60 cm dan berdiameter 9 mm dengan alur di dalam laras sebanyak 9 kulit Nah, untuk keunggulan dari larasnya ini yaitu memiliki akurasi yang lebih mantap dan jangkauannya pun bisa mencapai 80 meter dengan daya hancur yang sangat dasar Pada tabung senapan angin ini memiliki tabung yang berdiameter 25 mm dengan ketebalan kisaran 2,7 mm dan keunggulan dari tabung ini yaitu anti karat, anti pecah, dan bisa menampung angin lebih banyak sehingga bisa untuk menembak sebanyak 15 hingga 20 tembakan di settingan power yang paling kuat dan senapan angin ini memakai sistem pompa gejruk manual atau menggunakan sistem pompa PCP Dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan 2 visir yang terletak di bagian ujung dan di bagian tengah senapan angin Visir ini bisa disetting sesuai kebutuhan dengan tingkat keakuratan 20-30 meter Untuk chambernya sendiri terbuat dari bahan kuningan pilihan dengan model monoblock Dan keunggulan chamber senapan angin ini sangat kokoh, kuat, dan tempat masuknya perlu sangat presisi Sehingga sangat memudahkan saat proses pengisian peluru Dan pada senapan angin ini memakai sistem grendel tari yang terbuat dari bahan baja pilihan Pada grendel ini dilengkapi dengan gigi atau perseneling yang berfungsi untuk mengatur kekuatan tembakan Dan juga senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bawah senapan angin Yang berfungsi untuk melihat tekanan angin pada dalam tabung senapan angin Dan untuk senapan angin ini sudah dilengkapi dengan manometer yang terletak di bagian bawah popor senapan Yang berfungsi untuk melihat tekanan angin yang ada di dalam tabung senapan Dan untuk popor senapan angin ini terbuat dari bahan kayu mahoni pilihan dengan model gamo yang sangat kokoh Nah untuk keunggulan dari popor ini yaitu memiliki tekstur yang sangat lembut, kuat dan juga nyaman saat digunakan Dan yang terakhir untuk panjang keseluruhan dari senapan angin ini tanpa aksesoris Yaitu memiliki panjang sekisar 100 cm Dan untuk berat keseluruhannya tanpa aksesoris yaitu sekisar 3,5 kg Untuk akurasi dari senapan angin ini bisa mencapai sasaran dengan jarak 50-80 meter Nah berikut ini adalah ulasan secara detailnya Untuk senapan angin gejruk DWP Fusion 2560 gamo hitam ini dengan tekanan angin 2000 PSI Dengan jarak tebak 50 meter, senapan angin ini bisa tepat sasaran Oke lanjut yang ketiga kita akan mengulas tes uji powernya Untuk power dari senapan angin ini saya uji dengan menggunakan kronometer Oke lanjut yang ketiga kita akan mengulas tes uji powernya Untuk power dari senapan angin ini saya uji menggunakan kronometer Dengan tekanan angin standar 2500 PSI dan settingan power maksimal bisa mencapai 1000 fps Oke lanjut yang keempat kita akan mencoba memasangnya secara full set Untuk full set dari senapan angin ini akan saya padukan dengan aksesoris secara lengkap Yaitu mulai dari bipod Nah untuk bipodnya sendiri saya menggunakan bipod M700 Nah untuk keunggulan dari bipod ini yaitu sangat kokoh dan juga cocok di segala medan Dan bisa disetting sesuai kebutuhan sahabat bediler Berikutnya ada teleskop Untuk teleskopnya sendiri saya menggunakan teleskop BSA D-Hunter 39x40 Teleskop ini memiliki keunggulan yaitu di dalam lensanya sudah dilengkapi laser dengan nyala terang yang jangkauan bisa mencapai 50 meter Sehingga sangat praktis dan ringan dibawa kemana aja Dan yang terakhir akan saya padukan dengan peredam Untuk peredamnya saya menggunakan peredam Basnel HW100 Peredam yang satu ini memiliki filter penyaring berupa tepon bersekat Yang berfungsi untuk meredam suara tembakan hingga 80% Oke lanjut yang kelima kita akan mencoba membandingkan dengan senapan angin yang lainnya Untuk senapan angin ini akan saya bandingkan dengan senapan angin PCP Mauser Lokal Dengan menggunakan sasaran benda keras Nah seperti apa hasilnya? Yuk simak video berikut ini Oke lanjut yang kelima kita akan mencoba perbandingan dengan senapan angin yang lainnya Untuk senapan angin ini akan saya bandingkan dengan senapan angin PCP Mauser Lokal Dengan menggunakan sasaran benda keras Nah seperti apa hasilnya? Yuk simak video berikut ini Dan untuk harga senapan angin ini dibanderol dengan harga Rp 2.100.000 Untuk harganya sendiri bisa berubah sewaktu-waktu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu Nah bagi sahabat bediler yang ingin mendapatkan harga secara fullsetnya Bisa langsung klik di link kolom deskripsi di bawah ini ya sahabat bediler Nah bagi sahabat bediler yang ingin mengajukan sebuah pertanyaan seputar senapan angin Bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah ini ya sahabat bediler Oke mungkin itu saja ulasan dari senapan angin gejlug DWP Fusion 2560 Gamau Hitam Untuk mendukung channel Youtube ini jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Youtube ini Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video seputar senapan angin dari channel Youtube ini Oke terima kasih saya undur diri dulu dan salam bediler Terima kasih telah menonton!